Intro Halo Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Sapaan Iman di hari ini Kita diberikan kesempatan untuk belajar tentang firman Tuhan Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa Mari kita berdoa Begitu besar kasih serta rahmatmu yang senantiasa baru Kami rasakan di dalam hari lepas hari pemberian Tuhan Saat ini engkau juga memberikan kepada kami kesempatan Untuk kembali mendengar firmanmu Mengajar, menguntun kami menjalani hidup selaras dengan panggilan kami sebagai anak-anakmu Tolong kami supaya dimampukan memahami firmanmu ini Dalam Kristus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasih Tuhan firman pada saat ini kita terima Dari kesaksian Injil Matius Pasal yang ke-7 ayat 12 yang demikian Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Demikian Injil Yesus Kristus Dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Memelihara dan melaksanakan firman itu dalam kehidupan sehari-hari Haleluya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Saya percaya bahwa semua orang tentu berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari sesamanya Dihargai, dihormati, didengar, diperhatikan, diperlakukan dengan penuh kasih dan sebagainya Karena diperlakukan dengan penuh kasih Itu akan membawa kepada perasaan berbahagia Rasa tentram dan merasa berarti Akan tetapi bersoalannya, Saudara Banyak orang cenderung lebih ingin dikasihi dan diperhatikan Tetapi lupa dan unggan untuk mengasihi dan memperhatikan orang lain Orang lebih suka melihat diri sendiri dicermin Daripada menatap keluar melalui jendela Dikasihi, diperhatikan Memang jauh lebih menyenangkan Tidak perlu repot atau bersusah payah apalagi kemudian berkorban Dan akhirnya Saudara keinginan untuk diperhatikan Pada akhirnya berubah menjadi sebuah tuntutan kepada orang lain Hal inilah yang seringkali menjadi pemicu Permasalahan serta penyebab retaknya sebuah hubungan Baik itu dalam kehidupan berumah tangga Pertemanan, persahabatan, atau bermasyarakat Karena setiap orang hanya sibuk Dengan saling menuntut dan mengutamakan kepentingan sepihak Saudara, terkait dengan hal ini Tuhan Yesus menyatakan di dalam Matius pasal yang ketujuh ayat dua belas Segala sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Saudara, dari ayat ini Tuhan Yesus mengajar kepada kita tentang kasih yang berbuat Kasih yang nyata dalam tindakan Bukan hanya sekedar slogan dan wacana Kalau kita menginginkan hal baik terjadi pada kita Maka semua itu harus dimulai dari diri sendiri Dengan mencoba melakukan apa yang baik Terhadap sesamanya Bila kita ingin dihargai oleh orang lain Maka belajarlah menghargai orang lain Bila kita ingin diperhatikan Maka belajarlah untuk memperhatikan Bila ingin mendapat perlakuan yang ramah dari orang lain Tentu belajarlah berlaku ramah terhadap mereka Saudara, siapa menabur kebaikan Ia akan menuai kebaikan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Menghidupi kasih Berarti mewujudkan kasih itu di dalam tindakan Bukan hanya sekedar menunggu Apalagi menuntut orang lain Kasih yang Yesus ajarkan Adalah kasih yang berbuat Dan ini harus kita kerjakan Mungkin dengan mencermati zaman ini Yang semakin individualis Banyak orang yang khawatir Jika dirinya berbuat mengasihi dan memperhatikan orang lain Apakah dirinya juga akan merasakan dikasih dan diperhatikan orang lain? Sudara rasa khawatir yang muncul seperti itu Memang bisa dikatakan wajar Akan tetapi Janganlah kekhawatiran ini kemudian menghalangi upaya yang tulus Untuk mengasihi orang lain Sebab ketika setiap orang yang ingin dikasih dan diperhatikan Telah melakukan terlebih dahulu kepada orang lain Maka setiap orang akhirnya melakukan perbuatan kasih Dan itu artinya Setiap orang pun akan merasakan indahnya dikasih dan diperhatikan Tetapi jika setiap orang yang ingin dikasih dan diperhatikan Tidak mau berbuat melakukannya terlebih dahulu Dan hanya menunggu Maka pada akhirnya tidak seorang pun berbuat kasih Dan tidak seorang pun akan merasakan dikasih dan diperhatikan Bapak Ibu sudah-sudah indikasi Tuhan Sabda Tuhan ini cukup jelas berupa ajakan bagi kita Untuk berjalan di jalan yang benar Supaya kita mendapat kesuka citaan dan kebahagiaan Di dalam kehidupan bersama dan dengan sesama kita Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!